Petugas memberikan sanksi sosial kepada warga yang tidak mengenakan masker saat berolahraga di hari bebas kendaraan di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta. Mereka diminta mengenakan rompi, bertuliskan pelanggar PSBB, dan juga menyapu jalan. Warga memadati area bebas kendaraan bermotor di Rawamangun, Jakarta Timur untuk berolahraga. Petugas memantau dengan ketat pelaksanaan protokol COVID-19, diantaranya aturan jaga jarak dan pemakaian masker. Sejumlah warga yang kedapatan tidak mengenakan masker harus menjalani hukuman sosial, berupa menyapu jalan sepanjang Jalan Pemuda yang menjadi area bebas kendaraan bermotor. Yang pertama kita menerimkan turun anggota, baik anggota wilayah kecamatan, yang keurahan 1PP dan disub, untuk melakukan penjagaan-penjagaan dan himbawan. Dan apabila ada yang ke tangan, mereka tidak pakai masker, ya kita tindak sesuai dengan aturan. Dan kemudian sosialisasi juga kita berikan lewat wilayah loran camat, baik itu titik lokasi HBKB maupun aturan dalam pelaksanaan HBKB. Di wilayah Jakarta Timur terdapat lima titik lokasi bebas kendaraan, yaitu di Jalan Pemuda, Inspekti KBT, Jalan Radian Inten, Jalan Bina Marga, serta Jalan R.A. Padila. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.